Halo penikmati film, balik lagi bersama gue, Edit Movie Time di Jepang Film. Video masuk, silahkan. Oke, kali ini kita dimana, Ted? Di rumah mirip. Kita tunjukin tempatnya dulu ya. Ini dia. Jepang-Jepangan, seperti biar. Tang City lagi. Tang City, habis. Ngapain, Ted? Kita habis nonton Santet Seguro Vitu. Dan juga makan di Bungami. Dalam horoni. Dan untuk PC TV yang banyak juga, Jurnal filmnya gue buat. Saksikan. Spesial. Oke, kali ini, di video kali ini adalah review filmnya, Santet Seguro Vitu. Yang diperankan oleh... Jadi diperankan oleh... Skrisa Tegiono, Ari Irham, Sandrina Misa, Sarawijanto dan lain-lain. Oke, film. Jadi di dalam ini apa sih? Menceritakan apa sih? Film ini menceritakan tentang... Penggunaan Santet yang bernama Seguro Vitu. Santet luar ini. Bukan dari tanah Jawa katanya. Jadi Santet... Timur. Indonesia Timur ya? Iya. Kemungkinan dari... NTT mungkin ya? Papua. Iya. Pokoknya dari... Dari suku-suku lain lah hitungannya. Yang bukan dari Jawa. Biasanya kan Santet terkenal sama... Jawa-Jawa loh. Iya. Biasanya. Tapi ini enggak. Santet ini kenapa dilakuin? Karena persaingan bisnis. Antara... Sugihan ya? Persaingan bisnis. Suka-suka-suka Han. Kalau pas Sugihan itu melariskan... Iya. Maksudnya penglaris. Enggak. Awalnya justru dia penglaris. Tapi ada musuh yang iri akhirnya diserang. Enggak. Ini serangannya nih. Si bapaknya itu... Awalnya itu kan awal dagangannya sepi. Dan dia pakai penglaris. Karena anaknya juga sakit. Sakit parah. Oke itu jinjak. Akhirnya emang enggak mau. Dia pakai penglaris. Terus... Dia laris banyak yang iri. Orang yang ngirim Santet. Kalau larisnya ini membuat... Malah ketaka. Bagi dia dan keluarganya. Membuat dagangannya ini mengambil... Pelanggan-pelanggan orang lain. Yang biasa melangat. Kalau larinya ke dia semua. Jadi orang yang iri. Ngirim Santet ke dia dan keluarganya. Dari situ akhirnya lawan bisnisnya sendiri. Serangan bisnisnya ya. Gak suka tuh. Akhirnya dia nyerang. Jadi nyerang balik lah. Jadi ini pertama kali serangan dia datang. Tapi ternyata pernah dia takis dengan dukun dia. Tapi dukun dia kalah sama. Kalah-kalah lagi ya. Kalah dengan dukunnya si yang nyerangnya. Banyak kali penyerang lah ya. Ini yang disebut dengan perang Santet. Santet dia kalah dengan santetnya yang penyerangnya nih. Ternyata ternyata si segorup itu ini ya. Ini sih shock sama sosok suwangi. Itu karakternya. Karakter setannya. Serem banget sih. Itu karakter setan yang unik ya. Karena di Indonesia terang. Tau gue suwangi tuh. Setan perempuan bisa terbang. Ini bukan. Ternyata Iblis ya. Kayak diamond. Ini enak. Uniknya disini kita dikenalin sama sosok setan. Beranas wangi. Iya. Yang menjadi kayak. Serangan dari Santetnya ini ya. Ternyata. Petit-petit punya. Pakhluk halusnya sendiri ya. Kayak dia harus memecahkan tujuh ya. Tujuh air. Pantai. Teringatnya sosoknya beda-beda loh penungunya. Iya. Kayak yang terakhir itu ada. Nyiroolokidul. Oh iya. Nyiroolokidul kan jatanya. Tapi bagus itu loh. Kalau buat gue. Kalau dari. Apa ya. Kesan gue nonton film ini ya. Mas gue perhatiin. Ternyata. Ini film to the point banget. To the point nya artinya. Enggak menceritakan hal-hal yang. Iya bertere-tere nya tentang. Penceritaan latar belakang keluarganya. Enggak. Tapi lebih ke. Langsung ke Santetnya itu sendiri. Kenapa dia berkonflik sama si. Musuh utamanya. Musuh dagangnya itu loh. Dan ini. Langsung mengupas tuntas. Santet-santet yang pernah dilakuin. Sampai ke. Cara menangkal Santet itu. Permasalahannya langsung dituntasin. Di hari itu juga. Walaupun kadang. Terkesan. Terburu-buru. Di babak akhir. Di pertengahan. Di awal sampai pertengahan. Kayak kita menikmati tuh. Jalan ceritanya. Tapi pas di akhir. Kayak terburu-buru. Menyelesaikan masalah. Pilihan nya itu aja. Karena kan. Ngejar ke pantai-pantai nya itu. Sebenarnya bisa dieksplore lagi tuh. Sebenarnya bisa. Menghadapi siatan-siatan nya itu loh. Dikersingkat. Kayak gampang-gampang. Iya. Bukan gampang. Lebih kekabur-kabur aja gitu. Padahal ini dilawan dulu. Terusnya diserang dulu. Gitu loh. Tapi karena durasi. Jadi. Terlalu nyaman di. Babak awal sampai babak ketengah. Tapi malah di ending nya itu. Malah kejar-kejaran. Cepat waktu. Masalahan. Nah ini. Biar cepat tuntas aja. Itu. Kekurangannya gue disitu aja. Penyelesaian masalahnya. Penyelesaian akhirnya. Kurang. Tapi kalau untuk. Karakter. Karakter kuat ya. Karakter satan-satanan. Unik-unik loh. Unik-unik. Jadi kita gak cuma buat. Jangan pikir anak doang guys. Kita di. Diperlihatkan. Macem-macem sosok. Manti Indonesia. Pernah liat juga kan. Lidahnya panjang juga. Pernah dipilmin tuh. Itu salah satu persegihan juga. Itu salah satu persegihan juga. Ada. Ini jadi kayak fantasy horror nih. Kalau buat gue. Kenapa fantasy horror? Karena kita disuguhkan. Setan-setan yang unik. Setan yang banyak. Unik. Dan emang aneh sih. Cuman. Kenapa sih begini filmnya? Justru itu uniknya. Gak kaget-kagetan. Jamsternya kita harus lakuin dikit ya. Dikit. Tapi lebih ke fantasy horror. Kita ekspor. Ini yang buat sempat. Jamstern cocok. Setan-setanan. Dan diperkenalkan dengan. Ekspor tempatnya. Banyak kan. Ke pantai-pantai. Oke. Kalau gue memberikan penilaian. Cukup posit. Walaupun. Ada kekurangannya yang tadi gue bilang. Ya. Untuk film ini. Kalau menurut gue ya. Filmnya. Santet itu berhasil. Karena saling menyerang-menyerang kan. Terus. Setannya juga banyak. Unik-unik. Tapi gue setuju tuh. Di awal. Lampai pertama. Oke banget nih. Tapi pas di endingnya. Terlalu dipercepat. Kesannya terburu-buru itu. Harusnya kan. Bisa. Diapain lagi kita ya. Explore lagi. Dan. Tapi. Oke lah. Untuk. Sejauh ini. Kita juga. Luar kita telah ketemu. Pemainnya juga. Dan ceritanya juga oke. Gue memberi penilaian. 8,5 per 10. Ini gede ya. Ini berapa? 8,2 ya. Simpulannya. Masih di atas 8. Masih oke lah. Layak ditonton. Betul. Apalagi masih ada bayangan ditonton. Sampai tanggal 15 November. Kalau dapet. Iya. Karena. Persediaan terbatas. Bisa cek aja lah ya. Ini. Oke. Kalau kalian suka. Langsung. Nonton filmnya di video. Mumpung lagi tayang. Kalau udah tayang. Sari ajalah di Netflix. Mungkin nanti juga ada tayang di bawah. Oke. Terimakasih sudah menonton video ini sebebes. Jangan lupa like. Share. And subscribe. Hari movie time. Ted Teddy. You nonton. Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever. podcasts. Background. Terima kasih telah menonton!